Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu, Kabupaten Sintang, masa bakti 2023 hingga 2028, dikukuhkan. Pengukuhan dipimpin langsung oleh mewakili Fatwa Dewan Pimpinan Pusat MABM Kalimantan Barat, AM Natsir, pada Minggu 19 November 2023. Mereka yang dikukuhkan yakni sebagai pengurus harian Ketua Haji Abdurani, Sekretaris Umum Haji Iwan Purwanto, Dewan Penasehat Haji Junaidi, Dewan Pemangku Adat Ketua Haji Dharma Setiawan. Hadir pada kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Adat Melayu Tepaksiri Jalan Yesefangura ini, Bupati Sintang Jarod Winarno, Wakil Bupati Melcianus, anggota DPRD Sintang Senen Mariono dan jajaran Forkopimda Sintang, serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sintang meminta untuk menjaga kesatuan dan persatuan budaya yang ada di Kabupaten Sintang, mengingat untuk di Kabupaten tersebut kemajemukan kebinekaan ragam budaya luar biasa, karena Kabupaten Sintang bukan hanya budaya Melayu saja, tetapi ada Dayak, Jawa, Cina, Madura, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan itu, dia berharap kepada masyarakat untuk dapat menjaga kemajemukan tersebut. Pengukuhan ini dilakukan guna memperkuat peran serta MABM dalam melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu di Kabupaten Sintang. DPD MABM Kabupaten Sintang yang baru dikukuhkan akan bertugas mengawal dan melindungi keberadaan serta menjaga keutuhan adat dan budaya Melayu di daerah ini. Sementara Ketua DPD MABM Kabupaten Sintang terpilih Abdul Rani mengatakan bahwa setelah dikukuhkan, akan bekerja secara maksimal. Kami pengurus-pengurus yang dikukuhkan hari ini diberikan kekuatan untuk bekerja secara maksimal. Kepengurusan yang kami susun ini memang cukup banyak personilnya, sebanyak 179 orang atau istilah lainnya kepengurusan yang gemuk. Hal ini memang sengaja karena untuk mengakomodir berbagai kalangan dalam masyarakat yang sangat antusiasis. Ingin membajukan MABM ini, yang pada gilirannya nanti akan lebih banyak orang yang peduli terhadap bagaimana kita menggali dan melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu, khususnya di Kabupaten Sintang. Banyak personilnya berjumpa sebanyak 179 orang atau istilah lainnya kepengurusan yang kami susun ini dan kekukuhusnya yang gemuk. Hal ini memang sengaja terlakukan karena untuk mengakomodir berbagai kalangan dalam masyarakat yang sangat antusias ingin memajukan MABM kesenang ini, nanti yang pada gilirannya nanti akan lebih banyak orang yang peduli terhadap bagaimana kita menggali dan melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu, khususnya di Kabupaten Sintang ini.